Zikir, Imam Al-Ghazali. Simak sampai akhir agar tidak salah dalam memahaminya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dia memerintahkan agar mengunjungi salah seorang walinya. Beliau berkata kepada saya, Al-Ghazali, Jauhkan dirimu, hatimu, dari segala keterikatan, kecuali keterikatan kepada Allah. Dan menyendirilah seraya mengucapkan dengan kekuatan konsentrasimu, Allah, Allah, Allah. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, apabila pikiran Anda keruh dengan yang selain Allah, berarti Anda perlu menafikannya dengan La'ilaha ila Allah. Namun sekali Anda telah terhindar dari segala hal dalam perenungan kepada Allah, Anda akan tentram di dalam ketentraman. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, apabila Anda berhenti mengingat yang tak pernah ada dan sibuk mengingat dia yang senantiasa ada, kau mengucap Allah dan bebas dari segala hal yang lain. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, Buka pintu hatimu dengan kunci kalimat La'ilaha ila Allah, dan buka pintu rohmu dengan ucapan Allah, dan pikatlah burung rahasiamu dengan ucapan huwa Allah. Seseorang yang sudah tegak takwanya dan menegakkan takwa orang lain yang sangat khas terhadap dirinya, ialah dia tidak mempunyai rencana apapun dan terus-menerus tertumpu pada ilham yang membisikkan kepada rohnya apa yang harus dilakukan. Jadi, walaupun dia seorang yang ternama, yang suka menyisih dan menyendiri, serta tak tertarik bergaul dengan mereka yang bukan fakir maupun dengan yang fakir. Tetapi, kalau mereka datang dengan keperluan-keperluan tertentu, mereka dilayani dengan hanya ketentuan melalui bisikan rohnya, ilham lewat roh. Dan ketentuan-ketentuan inilah bukan kecenderungan maunya, karena di dalam pengertian lain seorang fakir dan yang bukan fakir, dapat menjadi pembimbing bagi dirinya sendiri maupun dengan yang lainnya. Setelah satu tahapan tertentu dia dalam pencapaiannya, dia akan membimbing yang lain atas bimbingan dari pembimbingnya. Bila mana berbicara kelihatannya dia pelupa, seakan-akan tertumpu bantuan dari luar pada saat yang sama dia menguasai hati orang itu dan membawanya ketujuan dari apa yang dibicarakan. Dia bicara kepada orang menurut daya tangkap dan kecenderungan tertentu itu, kelihatannya seolah-olah orang yang diajak bicara adalah orang yang satu-satunya paling dia perhatikan. Pembicaraannya itu ditujukan kepada semua orang yang datang untuk mendengar yang diucapkannya. Karena jika sedang melayani mereka dengan hanya melalui bisikan ilham lewat rohnya semata. Kepercayaan pada ilham merupakan salah satu ciri hakiki kaum sufi pada puncak kematangannya. Kepercayaan ini tak kurang dari sebuah tingkatan rohani utama yang merupakan tujuan utama para sufi. Demikianlah zikir Imam Al-Ghazali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.